Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak sesat. Juru pada kesempatan kali ini adalah Islam, Seksualitas, dan Kaum Liberal. Di dalam syariat para nabi, terdapat satu prinsip Muhammad yang tak pernah berubah sepanjang masa, yaitu kewajiban menjaga akhlak melia dan pengharaman sinya serta seluruh perbuatan keji. Prinsip ini merupakan perkara Muhammad paling agung di bidang etika dan pelibungan keluarga. Karena ikulah, Allah Ta'ala menggolongkan prinsip ini bersama perkara Muhammad lainnya dalam rangkaian satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang kejahatan terbesar yang dilakukan terhadap kumat manusia. Artinya, tindakan yang membenarkan apalagi melagawakan perbuatan-perbuatan keji adalah salah satu bentuk dari kejahatan-kejahatan terhadap manusia itu sendiri. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Rupku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang bersembunyi. Perbuatan rusak, perbuatan zulim tanpa alasan yang benar dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tidak kejahatan yang disebutkan dalam ayat inilah yang menjadi sebab terjadinya problematika umat manusia kontemporer di mana tahu monafik memiliki andil besar galat upaya penyebarannya. Tujuan syariat para nabi adalah membangun masyarakat islami di atas pundrasi akhrab yang mulia, kemudian menjaganya dari sesuatu yang dapat membuatnya lemah ataupun lenyap. Prinsip penjaga kesucian diri adalah prinsip agung yang dinyatakan oleh islam sejak permulaan dakwahnya. Ja'far bin Abi Talib telah menyampaikan prinsip ini di hadapan Raja Najasyi saat beliau menjawab pertanyaan terbesar kebudayaan dunia lama, yaitu apa yang dibawa oleh islam untuk umat manusia. Para pemuka jahiliyah dan para pemuka agama-agama terdahulu mendengarkan jawaban yang diberikan oleh Ja'far ketika dia berkata kepada Njit Najasyi, Wahai Paduka Raja, dahulu kami adalah kaum jahiliyah. Kami menimpa penhala, matan bangkai, melakukan perbuatan geji, memutus sedulman keberabatan, berbuat buruk terhadap tetangga. Kaum kuat memakan gamlemah, kami masih dalam kondisi itu hingga Allah mengutus kepada kami seorang letusan dari bangsa kami yang kami kenal nasabnya. Kejujurannya, amanahnya, dan kesucian dirinya. Lantas rasul itu mengajak kami untuk mengesahkan dan menyembah Allah dan melepaskan diri dari ibadah yang kami dan bapak-bapak kami lakukan kepada selainnya, yaitu penyembahan, bebatuan, dan berhala-berhala. Dia perintahkan kami untuk berbicara jujur, menunyakan amanah, menyampung keperabatan, berbuat baik kepada tetangga, menjauhi hal-hal yang diharamkan, dan menumpahkan darah, melarang perbuatan geji. Berkata Dusta, memakan hapta anak yatim, dan menuntuzinya wanita wanita suci. Dia juga memberitahkan kami agar hanya menimpa Allah, tidak menikutukannya. Dengan sesuatu apapun melaksanakan syarat, zakat, kuasa. Lalu, Jafar meniputkan sejumlah perkara dalam Islam. Lalu kami membenarkannya, beriman kepadanya, dan mengikuti agama Allah yang dibawanya. Lalu kami menimpa hanya kepada Allah, tidak menikutukan dengan sesuatu apapun, mengharamkan apa yang diharamkan atas kami, dan menghalalkan apa yang diharaukan bagi kami. Akibatnya, kaum kami memusuhi kami, lalu meniksa kami, dan menimpahkan cobaan kepada kami. Untuk mengembalikan kami kepada penyembahan berhala setelah kami beribadah kepada Allah, dan meminta kami menghalalkan hal-hal buruk yang dahulu pernah kami lakukan. Seksualitas dalam tinjuan liberal klasik. Prinsip menjaga kesucian diri, berhijab, menutup awarat, menikah dengan wanita merdeka, dan budak wanita, Mikul Yamin, menghindari persinahan dan akhlak mulia, inilah yang menjadi tarjeb kaum munafik dan orang-orang gemar berbuat rusakan di muka bumi untuk dihancurkan. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang yang memulai penyebaran berita dusta terhadap Aisyah Umul Muminin. Itulah tatatan sejarah kertua yang merekam kebejatan moral kaum munafik setelah sebelumnya mereka mengingkari wahyu dan kerasulan Muhammad SAW, menolak berhukum kepada syaiat Islam, memberikan loyalitas kepada kaum kafir, dan upaya mereka untuk merubek-robek persatuan kaum muslimin di Madinah. Dia dan para pengikutnya dari kaum munafik menggunakan kesempatan untuk merusyat masyarakat beriman dengan menyebarkan kabar dusta, karena merekalah yang menyebarkan perbuatan gaji itu di tengah komunitas kurang beriman, oleh karena itulah Allah berfirman tentang kaum munafik. Sesungguhnya orang-orang yang ingin ada perbuatan yang sangat gaji itu berita bohong. Persia di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang berdik di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya. Lebih dari itu, pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul telah mengkoordinasi penyebaran perbuatan gaji dan pelacuran para hamba sahaya perempuan. Demikian halnya yang dilakukan oleh para penyeru paham kebebasan mutlak, yaitu perbuatan gaji yang menyebarkan westernisasi di dunia Islam. Imam Musi menewayatkan habis di Jabbar bin Abdillah. Dia berkata Abdullah bin Ubay bin Salul sering berkata kepada hamba sahaya perempuannya, Pergilah melacur untuk kami, lalu Allah menurunkan firmanya. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi dan barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir, bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul mempunyai dua hamba sahaya perempuan, yaitu Musaikah dan Umayyah. Lalu dia memaksanya untuk melacur. Kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Maka perumbah etini. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Dan jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari hata Allah yang dikarunianya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa, hamba sahaya perempuanmu, untuk melakukan pelacuran. Sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu, hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi, dan barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Azuri mengomendari ayat ini berkata, memaksa mereka atas hal yang dipaksakan pada mereka. Memperdagangkan para budak seks seperti ini bisa dilakukan oleh orang-orang jahiyah. Di antaranya adalah gempong lunafik Adulah bin Ubay. Perbuatan busuk ini sungguh melacakan manusia, menurunkan mereka ke derajat hewan, menyebarkan zinia, memfasilitasi perbuatan keci, serta menghancurkan norma dan akurat mulia. Itulah perbuatan kampun lunafik di sepanjang masa yang selalu ingin menghancurkan masyarakat Islam. Sungguh jauh perbedaan antara perbuatan kawung jahiyah yang dihidupkan dan perus-marus dihambuskan oleh kampun lunafik. Dengan prinsip-prinsip Islam yang agung sebagaimana dikatakan oleh Ja'far bin Hafiqolib, Allah kefirman. Dan Allah hendak menerima tawabatmu, setiapkan orang-orang yang mengikuti syahwatnya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauh dari kebenaran. Di penghujung tahun 1440 wikriah, saat kaum muslimin bersuka cipta menyambut tahun baru 1441 wikriah, muncul pemikiran sesat yang menyatakan bahwa hubungan seks non-martial dengan pendekatan hukum Shafmi Kulyamin diperbolehkan secara syariah. Pemikiran yang semula digagas oleh Muhammad Syahrur dari syulia itu telah mengundang polemik dan penolakan karena oleh Abdul Aziz dijadikan disertasi di Uwin Sulanakabijaga, Yogyakarta. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur merupakan sebuah teori baru yang dapat dicitikan sebagai justifikasi terhadap keabsahan hubungan seksual non-martial. Dengan teori ini, maka hubungan seksual non-martial adalah syah mundur syariah, sebagaimana syahnya hubungan seksual martial. Dengan demikian, konsep ini melawarkan akses hubungan seksual yang lebih luas dibanding konsep Milk Al-Yamin tradisionalis. Itulah kesimpulan disertasi yang berjudul Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai kebebasan keabsahan hubungan seksual non-martial yang ditulis oleh Abdul Aziz, mahasiswa program Dr. Uwin Sulanakabijaga dari Yogyakarta. Sayangnya, pihak Uwin Yogyakarta kemudian mengoloskan disertasi itu dan memberikan gelar dokter kepada Abdul Aziz. Seharusnya para pemimpin dan penguji dapat mengarahkan disertasi Abdul Aziz sebagai antitesa, bukan sebaliknya, malah mengintimidasi dan menjustifikasi pemikiran Muhammad Syahrur yang sangat jelas kesesatannya.